Umi berselingkuh dengan teman kantornya Sudah satu tahun terakhir Mengakui perbuatannya Bahkan mengakui bahwa sudah sangat jatuh cinta dengan perempuan itu Dan sudah tidak lagi jatuh cinta sama kita Dan menyatakan bahwa Bulan Maret tahun depan Kemungkinan besar akan mengajukan gugatan cerai Di pernikahannya ini Udah 12 tahun menikah Ada 3 orang anak Istrinya gak bekerja Walaupun tadinya bekerja ya katanya Tapi istrinya sekarang gak bekerja Jadi semua uang dari suami lah Memang kondisinya akhirnya dalam kebimbangan itu Lebih kepada bingung Kalau nanti memang ujung-ujungnya harus bercerai Itu harus gimana gitu Tapi tetap memikirkan untuk mempertahankan Karena itu tadi Karena dia sadar bahwa Dia ini gak bekerja Terus kayak banyak harta gono gini lah Yang sebenarnya kayak Di dalam pernikahan ini tuh Udah didapatkan secara bersama-sama Kayak harta-harta Atau investasi-investasi Yang sudah didapatkan Selama pernikahan ini Atas mama berdua Jadi kayak Banyak sangkutannya lah Ini hal-hal yang membuat Dia bingung Makanya dengan kondisi rumah tangga Seperti ini Harus bertahan Atau Yaudah gitu loh Memang kalau itu memang Kemohonan suami yaudah Kondisinya si suami ini Berselingkuh itu Sampai bener-bener Pake hati banget katanya Yang bahkan Seringkali curhat Sama si istri Tentang selingkuhannya ini Ketika si suami ini Lagi galau Sama selingkuhannya Lagi berantem Lagi putus Lagi ada masalah Intinya si suami ini Sampai curhat lah Ke istri Udah kayak Aduh Jujur ya Mimi sebenernya Speechless sih Sebenernya Mimi Turut prihatin Sekaligus terharu ya Sama kekuatan temen kita Yang satu ini Karena Inilah bentuk rumah tangga Macem-macem ya Macem-macem gitu Jadi makanya Mimi pengen Encourage temen-temen semua You're not alone Temen-temen itu bener-bener Gak sendiri Dan Segimana kita ngerasa Rumah tangga ini Sangat berat Segimana kita ngerasa Kita ini sangat hancur Dan udah menjadi korban Dari perbuatan suami Yang zolim banget sama kita Percayalah kita tuh Gak sendiri Ada banyak temen-temen kita Di luar sana Yang juga mengalami hal yang sama Bahkan bisa jadi jauh Lebih parah dari kita Akibun Mimi gak nyuruh temen-temen Karena fakta ini Ayo dong kamu harus kuat Kamu harus bisa Tiap orang kapasitasnya beda-beda ya Hanya berharap Semoga dari berbagai macam cerita ini Kita bisa menemukan Kekuatan baru sih Untuk merasa bahwa Inilah ujian pernikahan Yang dialami sama semua rumah tangga Yang dirasakan sama hampir Banyak istri di Indonesia Atau mungkin di dunia gitu ya Yang kita bisa contoh adalah Kekuatan-kekuatan mereka Dimana cerita-cerita ini tuh Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita Untuk Bisa semangat Berjuang dalam rumah tangga Yang memang gak mudah ini gitu ya Oke lanjut ke ceritawan anonimi tadi Ya jadi si suamanya ini tuh bahkan Ya udah sampai yang taraf begitu bucinnya Sama itu selingkuhan Sampai ya kalau curhat Nanya apa-apa itu ya ke istrinya Sampai dia udah bikin tato Gitu ya suaminya ini bikin tato Bikin tato Selingkuhannya itu Dan surprisingly Menurut cerita dari istrinya ini Memang suaminya ini Tipikal suami yang dari awal menikah tuh Gak punya hati Jadi dari awal menikah tuh emang gak punya hati Gak punya perasaan Gak punya kelembutan sama sekali Bahkan bisa dikatakan Sangat-sangat-sangat-sangat Kasar ke istrinya gitu ya Verbal abuse juga Jadi seringkali mengucapkan kata-kata kasar Seringkali menghina-hina istrinya Ngata-ngatain istrinya Kayak ngatain istrinya Bego lah Gak bisa apa-apa Pokoknya intinya Mematikan mental si istri Membuat si istri merasa bahwa Ayyalah Gue ini hanya istri sampah Gue ini hanya perempuan sampah Membuat kita Jadi kehilangan diri kita sendiri Membuat kita jadi meragukan Mempertanyakan Dan tidak percaya Sama diri kita sendiri Bahkan mencemooh Dan mengecilkan diri kita sendiri Karena verbal abuse Yang selama ini dilakukan sama suaminya Selama bertahun-tahun lamanya Terbiasa ya Cerita teman-teman kita tentang Tentang ujian-ujian rumah tangganya Ini beda-beda Dan semua ceritanya Mimi gak bisa bilang Ada yang lebih ringan Ada yang lebih berat Kita sendiri yang tahu kapasitas kita Tapi Mimi cuma mau bilang Kalian semua itu istri-istri yang luar biasa Mimi sih jujur Sebenarnya Mimi kalah ya Karena Ini bukan tentang kalah menang Tapi Mimi tuh seringkali ngedenger Bukan seringkali Hampir semua yang Mimi denger Dari cerita-cerita kalian Yang semuanya tuh Yang direct one-on-one sama Mimi ya Kalian semua ini adalah istri-istri Yang udah bertahun-tahun Memilih untuk mempertahankan Dan bertahan Dengan suami yang padahal Sudah tidak lagi menjadi sumber Kebahagiaan kalian Tapi kalian tetap memutuskan Untuk ada disitu Meneruskan perjuangan Demi anak-anak Demi cinta yang masih ada Demi ini demi itu Yang jujur aja Mimi tuh gak bisa Jujur aja Mimi tuh gak sekuat kalian Mimi tuh gak sehebat kalian Mimi tuh gak sekeren kalian Mimi tipikal perempuan yang Ketika di dalam Berumah tangga itu Pasangan udah Bener-bener menjadi sumber penderitaan Mimi Dan Mimi merasa Dia memperlakukan Mimi Dengan tidak layak Karena aku telah melakukan yang terbaik Mimi bisa secepat itu Mengambil keputusan untuk Menyudahi Hubungan tersebut Meskipun itu sangat Menyakitiku Meskipun itu sangat Membuatku berdara-dara Tapi Mimi tipikal yang Yang gak bisa Bertahan dalam kondisi setoksik itu Sedangkan ibu-ibu semua nih yang Cerita ke Mimi Baik itu langsung Baik itu lewat DM Baik itu cuma lewat komen Ini adalah kalian semua tuh Perempuan-perempuan Istri-istri dan para ibu yang luar biasa Karena segitu beratnya Ujian rumah tangga Kalian tetap memutuskan Untuk bertahan Bahkan Ngobrol sama Mimi ini Tujuan utamanya Kebanyakan justru Bukan untuk bercerai Tapi untuk meminta kekuatan Mimi gimana caranya Biar aku bisa bertahan Dengan kondisi rumah tangga Seperti ini Makanya Mimi sih salut sih Sama kalian semua Keren hebat banget Ini barusan cerita Dari salah satu sahabat kita Dari Bali juga Kebetulan Anaknya sudah ada tiga Menikahnya kalau gak salah Udah 12 tahun Dia cerita pacarannya Sekitar kurang lebih 5 tahun Tapi baru bener-bener tahu Bagaimana karakter suami itu Pas menikah Ternyata Verbal abuse Terus merasa dirinya itu hebat Merasa dirinya itu Bisa segalanya Sedangkan kita ini tolol Goblok Stupid Dan lain sebagainya Bahkan Udah sering selingkuh Dan selingkuh yang Satu tahun terakhir Diakui ini Selingkuh yang paling parah Karena bener-bener Bucinnya tuh Bucin banget Gitu Kondisi kayak begini sih Mimi sebenernya Cuman mau ngasih reminder Suami-suami Atau menurut Mimi ya Bertahan dengan Suami yang karakternya Verbal abuse Dan boleh kita katakan Sebenernya ini ada Kecenderungan Karena NPD Narcistic Personality Disorder Jadi tipikal orang yang Coba teman-teman cari tahu Apa itu NPD Nah Orang-orang dengan karakter seperti ini Dengan sikap kayak gini Arius Mimi cuman mau bilang Sayang sekali Apapun perbuatan baik Dan perubahan-perubahan Yang kita lakukan Tidak akan mengalah Seperti apapun Yang kita terapkan Kepada dia Tidak berantem gitu ya Penjelasan-penjelasan Atau klarifikasi Apapun yang kita kasih ke dia Tidak akan membuat dia berubah Menjadi lebih baik Dalam memperlakukan kita Besar kemungkinan Malah orang-orang seperti ini Akan membuat kita Kehilangan jati diri kita Karena KDRT verbal Yang selalu diucapkannya Pelan-pelan itu merenggut Rasa percaya diri kita Merenggut cinta kasih Dan merenggut rasa cinta kita Terhadap diri sendiri Rasa respect dan sayang Kita terhadap diri sendiri Membuat kita semakin hari Semakin lemah Karena pertengkaran Seperti apapun Yang akan kita lalui Sama suami seperti ini Sejujurnya hanya akan membuat kita Geram Menangis Karena gak ada Satupun penjelasan Atau satupun kata-kata Atau apapun yang bisa kita lakukan Untuk merubah pemikirannya Untuk membuat dia menjadi Lembut Sayang Dan baik ke kita Terjadi Bertahan dengan suami-suami Seperti ini Biasanya hanya membuat kita Justru Semakin kehilangan jati diri kita Bisa bikin kita yang waras Jadi ikutan gila Dengan berat hati Mimi harus bilang Kalau Suami-suami Yang kekurangannya Dalam rumah tangga itu KDRT Baik fisik maupun verbal Pelit dan tidak bertanggung jawab Menurut Mimi Dua ini Sebenarnya Kecenderungannya It's too bad Tapi yang dua ini Mimi harus bilang Kalau menurut Mimi Solusi terbaiknya adalah Berpisah Meskipun Berpisahnya gak harus langsung Dilakukan hari ini ya Karena baik lagi Kita semua sepakat Kalau berpisah itu Butuh kekuasaan Dan butuh waktu Karena ketika kita Menghadapi suami seperti ini Yang KDRT maupun verbal Maupun fisik Dan juga yang pelit Dan tidak bertanggung jawab Bahkan pemalas Harusnya kita itiarkan dari sekarang Itu sebenarnya bukan Berusaha untuk merubah dia Tapi berusaha untuk Merubah kita Merubah ekspektasi kita Melatih diri kita Agar mandiri Untuk bisa hidup tanpa dia Biar apa Biar sesegera mungkin Kita bisa diberi kekuatan Untuk lepas dari suami seperti ini Karena jujur Bertahan dengan suami yang KDRT Pelit tidak bertanggung jawab Dan pemalas Biasanya Mau apapun yang kita lakukan Mereka tidak akan berubah Malah mereka akan memperlakukan Kita semakin buruk Yang akhirnya berdampak buruk juga Sama kita Akhirnya nanti kita akan terpengaruh Dengan energi negatifnya dia Dan akhirnya akan Melemahkan jiwa kita Dan no No Kita gak layak Dibeginikan Apalagi sama suami sendiri Nah caranya seperti apa Itulah yang biasa Nanti kita bahas Di sesi one on one Sharing langsung Sama Mimi Tanya buat temen-temen Yang mengalami case seperti ini juga Mungkin butuh temen sharing Mau one on one sama Mimi Seperti sahabat kita barusan Boleh hubungin Tim Mimi Yang ada di bio Untuk janjian Kira-kira mau dijadualin kapan Untuk temen-temen Yang punya suami Dengan kekurangan barusan ya KDRT Pelit Gak bertanggung jawab Dan pemalas Semoga mulai detik ini Disadarkan untuk Menguatkan dirinya Agar bisa menemukan Cara berpisah yang terbaik Oke Amin